Berbagai cara dilakukan para calon jamaah haji kota batu agar tasko permiliknya mudah dikenali, salah satunya seperti yang dilakukan Ahmad Suaidi. Ia memberi tambahan warna pada tasko permiliknya dan calon jamaah haji lain yang satu rombongan dengannya dengan menggunakan cat semprot warna oranya. Bukan tanpa alasan, selain agar lebih mudah dikenali, juga agar nantinya taskoper mereka tidak tertukar dengan taskoper milik jamaah haji yang lain, karena taskoper haji bentuk dan warnanya sama. Bukan hanya Ahmad Suaidi jajah, jamaah haji yang lain juga melakukan hal yang sama, ada yang menandai taskopernya dengan aneka pita hingga boneka dan bahkan mainan anak-anak. Bisa mengidentifikasi anggota kelompok kita, anggota rombongan kita, agar nantinya tidak menyuridkan bagi anggota. Jadi semuanya bisa mengetahui bahwa tanda inilah yang nanti dipakai untuk mengambil tanpa harus melihat nama, melihat tandanya, nanti baru diidentifikasi namanya. Calon jamaah haji kota batu akan diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo Surabaya dari Masjid Sultan Agung selepas sholat subuh sekitar pukul 5. Sebab para calon tamu Allah ini sudah harus masuk asrama haji pada pukul 8. Berikutnya mereka akan diterbangkan ke Madinah pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Tahun ini jumlah jamaah haji yang berangkat dari kota batu sebanyak 281 orang, terdiri dari 124 calon jamaah haji laki-laki dan 157 calon jamaah haji perempuan. Asam Samsuri Aktivi Kota Batu Terima kasih telah menonton!